Reformata Shalom Saya pendeta Bikman Sirait Mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan Dalam berbagai aspek sehingga Memperkaya pemahaman Iman Kristi Reformata Mengupas masalah Sosial politik, gereja Tokoh, konsultasi Keluarga, konsultasi Teologi, dan lain-lain Dapatkan segera Reformata Di toko-toko buku Kristen Konter gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan Dan dapat Selalu menghubungi kami Di Jakarta melalui telpon 021 392 4229 021 392 4229 021 HP 0811 99 1087 0811 99 1087 Tabloid Reformata Tabloid Kita bersama Salam sejahtera Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antioquia Yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan tabloid Tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda Atau agen Reformata Setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media Dan pendidikan di pedesaan Melalui yayasan Mika Yang juga didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan PAMA lainnya Di 26 stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini di bawah saatnya Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Wahyu 16 ayat 12 sampai 16 Hari ini kita akan membicarakan tentang isu Harmageddon Apa sih perang ini sebetulnya Apa yang dimaksud oleh Alkitab Kita akan selusuri seperti apa kata Alkitab Sehingga kita belajar menikmati Betapa sebetulnya Alkitab tidak membingungkan Iya Saya suka satu penulis memakai istilah Yang sangat menarik Alkitab bukan teka-teki Sehingga sebetulnya Tidak perlu menebak-nebak apa yang akan terjadi Karena memang tidak perlu ditebak Semua sudah ada Nah bagaimana kita menyusuri Dan kita akan melihatnya sama-sama Wahyu pasal 16 12 sampai 16 Kita baca bergantian Saya baca 12 Sudara 13 terus hingga selesai Sosur aku yang kekasih menarik sekali Untuk kita memperhatikan bagian ini Maka dikatakan Malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya Ke atas sungai yang besar Sungai Efrat Lalu keringlah airnya Supaya siap lah jalan Bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur Siapa raja-raja ini Maka 13 menjelaskan Aku melihat mulut naga dan mulut binatang Dari mulut nabi palsu itu Keluarlah tiga roh yang najis Menyerupai kata Loh kok malaikat mengeringkan sungai Efrat Supaya si nabi palsu bisa lewat Aneh sekali Mestinya Malaikat membuat bendungan Atau membuat banjir yang hebat Supaya nabi palsu tidak bisa lewat dong Kenapa kok malah menolong dalam tanda betik Sudara-sudara menarik sekali Untuk memahami bagian kitab wahyu Bahwa tidak ada satupun apa yang bisa dikerjakan setan Tidak ada satupun apa yang bisa dikerjakan nabi palsu itu Tanpa saya izin Allah Artinya kitab wahyu justru mengajarkan kepada kita Betapa solidnya, betapa hebatnya, betapa kuatnya Mereka yang bernama anak Tuhan Dijaga, dilindungi oleh Tuhan Mestinya tidak ada ketakutan Jadi, kalau kitab wahyu dibaca baik-baik Menarik sekali Setan pun tidak bisa apa-apa Kalau bukan Tuhan yang mengizinkannya Jadi, apa ketakutan kita? Ketakutan kita harusnya satu Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan Jadi, tidak usah takut dengan nabi palsu Tidak usah takut dengan antikris Karena itu agak aneh Kalau kita menghabiskan waktu terlalu repot Untuk memikirkan si antikrisu ini siapalah Bentuk nabi palsu itu kayak apalah Karena sebetul dan sejatinya Ia akan datang dan menyesatkan banyak orang Itu yang dikatakan Alkitab Nah, sekarang kita akan coba melihat sebuah pembanding Di dalam Yesaya, pasal 11, ayat 15 Sehingga kita mendapatkan gambaran sebetulnya Apa yang digambarkan oleh si penulis wahyu Ternyata Itu merupakan gambaran di dalam perjanjian lama Yang perlu untuk kita sadari Sehingga si penerima tulisan ini Dengan segera bisa menangkap Apa maksud Yohanes Jadi, kita mesti ngerti ya Penerima kitab wahyu Langsung bisa ngerti Apa maksudnya Yohanes Artinya Itu sesuatu yang dengan segera bisa disadari oleh gereja Karena tidak mungkin Yohanes kasih tau gereja Lalu gereja tidak ngerti Kecuali bagian tertentu Seperti misalnya Anam, Anam, Anam Polikarpus murid Yohanes bilang Tidak jelas siapa yang dimaksud gurunya Karena itu memang Yohanes Tidak sedang memberi sinyal Untuk cari tau siapa dia Tapi Yohanes lebih mau mengatakan Jangan takut sama antikristus itu Karena itu cuma bilangan Manusia Ngapain takut sama manusia Jadi jelas ya Jadi memang tidak perlu ditebak Karena Yohanes tidak rasa perlu untuk menceritakan itu Tapi cuma mau kasih tau Jangan takut Bilangannya cuma bilangan manusia Sekarang Yesaya 11 ayat 15 mengatakan apa Maka dikatakan disana Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir Dengan napasnya yang menghanguskan Serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efraat Dan memukulnya pecah Menjadi tujuh batang air Sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut Lalu adalah jalan raya bagi sisa-sisa umatnya Yang tertinggal di Ashur Seperti yang telah ada dulu Untuk Israel dulu Dan pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir Saudaraku menarik Ternyata dibawa kepada satu latar belakang perjanjian lama Dulu Tuhan membelah laut Dulu Tuhan memecah sungai Efraat Sehingga orang-orang sisa buangan bisa kembali Persis dulu Orang Israel keluar dari Mesir Menuju tanah perjanjian laut terbelah dua Maka begitulah orang pulang dari pembuangan di Ashur Sungai Efraat Terpecah tujuh Sehingga mereka bisa lewat Tetapi hari ini di kitab wahyu Agak sedikit berbeda Sama Tuhan Dengan malekatnya diperintahkan Untuk memecah air di sungai Efraat Sehingga menjadi kering Tetapi siapa yang lewat? Bukan orang sisa buangan Siapa yang lewat? Bukan orang pilihan Siapa yang lewat? Nabi palsu Jadi Nabi palsu itu yang lewat? Yes Ternyata tidak ada sati Nabi palsu Bisa datang kepada orang percaya Kalau bukan izin Tuhan Artinya tidak ada seorang pun layak Untuk jatuh di goda Nabi palsu Kecuali memang dia mau ada disitu Karena Alkitab sudah bilang Tidak ada pencobaan melebihi batas Kemampuan Kegagalan adalah kebodohan Perhatikan kalimat saya Kegagalan adalah kesalahan kita Jangan bilang Tuhan ini terlalu sulit, terlalu berat Berarti Tuhan penipu Karena kalau sampai dia memberikan sebuah persoalan Dan kita tidak kuat menanggung Dia penipu Karena dia sendiri berkata Tidak ada pencobaan Melebihi batas kemampuan Pertanyaannya Tuhan penipu atau kita yang penipu? Maka saya lebih percaya kita yang penipu Bilang kita tidak mampu Padahal sejatinya kita mampu Tapi memang mungkin saja kita tidak mampu Karena memang hidup kita tidak bergantung pada Tuhan Jadi jangan salahkan Persoalan yang berat Salahkan diri sendiri Kenapa tidak bergantung sama Tuhan? Jadi Si Nabi Palsu ini lalu dikatakan Datang kepada kehidupan orang-orang percaya Maka dia bisa menyeberangi perbatasan Memang sungai Eberd jadi satu perbatasan Sehingga Israel tanah perjanjian Dibelah untuk mengatakan Bagaimana si Nabi Palsu ini masuk ke orang-orang pilihan Tuhan yang membukakan jalannya Jadi ingat Bukan keunggulan Nabi Palsu itu Sehingga bisa menggapai orang pilihan Tuhan buka jalan Nabi Palsu berhadapan dengan orang pilihan Nanti baru kita pelan-pelan mulai lihat ya Tapi dari sini kita mulai lihat satu hal Tuhan buka jalan Sehingga Nabi Palsu bisa berhadapan dengan orang pilihan Untuk apa? Nanti kita akan lihat baik-baik Maka dikatakan susuraku yang kekasih bahwa Aku melihat mulut Naga Dan dari mulut binatang Dan dari mulut Nabi Palsu itu keluar Tiga roh najis yang menyerupai katak Tiga roh najis yang menyerupai katak Ya itu si Nabi Palsu Tetapi bukan setan itu Jadi setan pakai alatnya Manusia Yang jadi Nabi Palsu Perhatikan terminologi pertama Yesus sudah menang Mengalahkan setan kan ya Dan kita pun dikatakan sudah mengalahkan setan Lah kalau setan katanya Sudah dikalahkan oleh orang percaya Sehingga orang percaya Tidak boleh takut sama setan Masa sama utusan setan kalah? Kan aneh sekali Lawong sama setan saja kita disebut sudah menang Masa sama utusan setan kita kalah? Maka kekalahan terhadap Nabi Palsu Adalah kebodohan yang mengerikan Karena setan saja Bapaknya si Nabi Palsu Sudah kalah oleh orang percaya Kok ante-antenya Bisa kalahkan orang percaya? Itu cuma pertanda Orang percaya itu memang bukan orang percaya Kristen loh pak Tidak Dari buahnya Pohon dikenal Kalau dia rontok Tahu lah engkau Itu bukan pohon asli Mari kita bikin gampang saja Pendeta loh pak yang jatuh itu Silahkan Mau seribu kali pendeta Apapun dia Omong kosong Dia bukan orang pilihan itu Kenapa? Buktinya dia jatuh Anak Tuhan Pilihan Tuhan Tidak mungkin Kalah Itu janji Tuhan Jadi kita mesti berani Memeriksa diri kita Kita mesti berani melihat Nah kalau gitu Apa takutmu Terhadap setan itu? Maka dikatakan Dia datang Tetapi selalu ingat Bicara soal naga Bulut binatang Kata Tidak perlu terlalu aneh-aneh Itu just a symbol Yang dipakai Sehingga kita tidak bisa Mengatakan Kalau katak Wah ini setan Gak boleh gitu ya Saya pernah ada di Surabaya Ada satu orang Punya lukisan Ya dia beli lukisan katak Gambarnya pink Menarik begitu Tapi kemudian seorang pendeta Bilang Wah ini ronajis Gak boleh ada di rumah Akhirnya gambarnya diturunkan Dia bingung setengah mati Karena dia sudah bayar Taruh lagi di galeri Lalu tanya saya Saya bilang Kalau hatimu gelisayan Gak apa-apa Lukisannya kasih saya Tapi kalau kamu merdeka Ya kamu pasang Masa lukisan Mengatur hidupmu Andai kata ada lukisan tengkorak pun Gak ada apa-apanya itu Hanya saja Kalau lukisan itu tengkorak Orang masuk luk Orang krisen begini Ngerti ya? Tengkorak itu kan sudah Kekerasan simbolnya Dan lain-lain Jadi bukan masalah Boleh apa tidak boleh Tapi etis apa enggak Jangan sampai jadi batu Sandungan Lah kata pink Urusannya apa? Wong kodok kita telan kok Kata bangkong dimakan kok Jadi kalau kau makan Kata bangkong Makan setan Setanku makan kau Hebat kali kau Pantas muka kamu mirip setan Gak boleh begitu Jadi kita ini terjadi Pembodohan-pembodohan Yang mengerikan Pertandingan kita Bukan soal gambar kata apa Benar-benar kita berhadapan Dengan kepalsuan Jadi kata itu Sudah memanipulasi Membuat kita kok jadi takut Dengan gambar saja Ini pikiran salah kan? Ngeri ada roh najis Dari mana ada roh najis? Kalau kau hidup najis Ya ada roh najis Enggak hidup najis Kau enggak ada masalah Jadi enggak usah pusing-pusing lah Kami mengusir roh najis Yang mana yang kau usir? Kalau yang najis Roh najis kau usir Ya kau keluar kalau begitu Karena yang najis kau Jadi jangan bikin sesuatu Yang kemudian Tidak ada Tapi kita ciptakan Karena pemahaman yang salah Sekan-kan kita lagi Ngadapin musuh yang serius banget Ya setan Nah gue demen deh begini Terusin aja dah Lo takut Makin takut Makin gue cengkrem dah Setan masuk Makin menggila Itu sebab bagian ini menarik Dimulai dengan kata Nabi Baus itu datang Karena Tuhan membuka Sungai Efrat Dia keringkan Malaikat mengeringkan Masuk dia Apa yang dia lakukan Itulah roh-roh setan Yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib Dan pergi mendapatkan raja-raja Di seluruh dunia Untuk mengumpulkan mereka Guna sebuah peperangan yang besar Yaitu Hari Allah yang Maha Kuasa Jadi sederhana saja Ringkas cerita Nabi Baus itu Adalah orang Yang dikuasai setan Roh setan Memakai mereka Jadi alat setan Kita dikuasai oleh Kristus Dan roh kudus memimpin kita Jadi anak-anak Tuhan Oke Nah roh setan mimpin Apa yang mereka lakukan Dikatakan Mereka mengadakan Perbuatan-perbuatan ajaib Di dalam Bagian seperti ini Dengan segera kita bisa melihat Susur yang kekasih Apa yang digambarkan Di dalam Matius Pasal 7 Pohon dikenal dari buahnya Mereka akan datang Mengadakan tanda ajaib Tapi jangan terkecoh Jangan tertipu Sementara soal katak Itu mengingatkan kepada orang Israel Dengan segera Katak itu mendatangkan masalah Katak itu mendatangkan malapetaka Kalau kita bicara katak Apa yang kita ingat di perjanjian lama? Halo? 10? Tula Sungai ini jadi darah Katak keluar Menciptakan malapetaka dan penyakit Sederhana saja Sehingga gambaran itu Kata yaitu Rosi Iblis ini Menimbulkan malapetaka Itu saja Tapi di Mesir Case-nya beda kan ya? Yaitu sakit penyakit Karena katanya Kata benaran Sehingga simbol itu Mengatakan malapetaka Yang ditimbulkan Tapi kata itu sendiri Tidak ada apa-apanya Tidak ada masalahnya itu Jadi kalau saudara pelihara katak Tidak ada urusan Jangan bilang itu pelihara setan Bisa ngerti ya? Karena ular misalnya Ular tanda setan Terlalu banyak kawan-kawan yang kreatif Lalu simbol dokter itu loh ya Ular itu Wah ini simbol setan Apotik simbol setan Dia sakit Perginya ke setan Ya orang tidak gila ini Kau bilang itu simbol setan Kau pergi ke dokter juga Ke setan kau Habis itu beli obat Sama setan juga Ya bentak gendeng orang begini Tapi bilang ular setan Ngawur Karena Musa Pegang tongkat ular itu Yang ngeliat selamat Di tangan siapa adanya? Itu jadi penting Di tangan setan ya jadi setan Di tangan Tuhan ya jadi Tuhan Karena benda, binatang Tidak ada yang salah pada dirinya Pisau tidak salah pada dirinya Tergantung saudara pakai Buat apa? Kalau motong bawang bagus Motong bayi ya itu masalah itu Karena pisau bukan Motong-motong bayi Bawang Beda lah bawang sama bayi Masa mirip sih Kalau sampai tidak tahu Ya yu yang kelewatan Tapi jangan bilang Pak ternyata Pisau itu memotong bayi itu pak Demi Tuhan yang hidup Kami tengking semua pisau Habis pisau ditengking Matilah kau Tidak makan sapi lagi kita Saatnya tidak bisa Bawang goreng sudah susah Karena tidak ada pisau Jadi jangan bodoh dong Betul tidak? Jadi jangan pisaunya dibuang Kitanya introveksi Dipakai buat apa ini? Jadi jangan katanya dipermasalahkan Ini simbol just setannya Setannya persoalan Kemarin dia pakai kata Bisa besok banyak pakai kodok Pakai apa segala macam itu Namanya juga setan Permainannya macam-macam Tapi kenalilah Selalu setan itu penuh kepalsuan Penipuan kan begitu Itu ciri-ciri setan Awan nafsu diri sendiri Dan Galatia 5 sudah jelas ceritanya Iya Tapi orang yang dipenuhi roh Ada buah roh itu kan Kasih suka cita dan seterusnya Jelas sekali Jadi gak usah tunggu-tunggu kata Dan jangan kalau kau keluar rumah Pas kata lompat Oh Tuhan Berarti ada setan dekat rumahku Iya capek kau cari-cari setan Karena bukan dekat rumahmu Mungkin tidur sama kau kemarin Kok dekat rumah kau cari-cari Namanya juga setan Mana bisa dilihat Dia kan roh Tiap hari dia rajin kerja Untuk menyesatkan kita Waktu kau takut ada setan Waduh saya ngeri Setan sudah menguasainmu Sorry Perhatikan baik-baik kalimat saya Waktu kamu tekat Waduh Pak Ini saya takut ada setan Bukan takut ada setan Setan sudah menguasai kau Kalau tidak kau tidak takut Dalam nama Yesus Anak Tuhan mesti berani Tapi jangan bilang Dalam nama Yesus Saya tidak takut Padahal hatimu grogi Sama sajalah Kau pakai kalimat itu Jadi main-mainan Jangan juga Jadi gak perlu ngetrend-ngetrend ya Banyak sekali orang sebut Dalam nama kami tengking ini Kami hancurkan Habis itu diantemnya temannya Setan juga kan Loh kamu ribut sama teman Fitnah teman Apa bukan setan namanya itu Kau usir setan disana Kau maki-maki temanmu Kau fitnah dia Kau tipu dia Kau usir setan Ternyata kau temannya Cuma dalam departemen yang berbeda Ngerti ya Jadi kita sudah lihat saja hidupnya Pak Ini gimana Pak dia ngusir-ngusir setan loh Pak Rumah itu kayaknya bersih kuasa dia Tapi saya heran loh Pak lihat hidup dia Penipu Pak Selalu sana Tipu sana Tipu sini Ini gimana Ngapain kau bingung Lihat saja penipuannya Sudah setan itu Tapi ada mujizat Pak Setan pun bisa foto kopi Setan ngusir setan Paling gampang itu Setan pergi Setan bilang Oh teman Ya gue pura-pura pergi dah Habis pura-pura pergi Kau yang ditipunya Wah aku berkuasa Kau jadi sombong Besar kepala Kau pegang dan kau rasa kau hebat Nah inilah orang Yang sombongnya setengah mati Rasa dia paling jago Sudah jadi alat setan dia Dengar kalimat saya baik-baik Bapak bang siapa rasa Dia paling hebat Bisa atur setan Dia sudah alat setan Tuhan yang bisa usir setan Siapa yang mengklaim dirinya terluar biasa Itu penipu yang paling gila Saya akan mengatakan di mimbar ini Siapa yang menyebut dirinya Saya paling benar Dan tidak berdosa Itu manusia paling berdosa Hanya orang sombong Yang bisa ucapkan kalimat itu Musa Daud Para rasul Siapakah kami ini Betul siya Tuhan Jangan dekat aku Aku orang najis Yesaya Siapakah aku yang bermibir najis Semua orang rasa rendah hati Rendah diri Semua habis Tidak bisa menatap Allah Allah baru pakai Harus berani Kita mesti memperhatikan kalimat ini baik-baik Sehingga dengan demikian Kita melihat Kalau soal perbuatan ajaib Setan bisa Waktu kita bicara anam Anam Api diturunkan Kalau itu antikristus yang ditonjolkan Di sini nabi palsu Waktu itu dikatakan Dia menurunkan api dari langit Tanda yang jelas-jelas di perjanjian lama Pertama Tuhan pakai api dari langit Untuk membakar Sodom dan Gomorrah Yang kedua Tuhan turunkan api dari langit Untuk melahap Korban Ketika Elia Sedang bertanding dengan para nabi baal Maka kuasa Allah dinyatakan Bahkan air pun Terbakar Habis oleh api itu Tetapi di perjanjian baru Ahli Taurat bilang Kalau kau anak Allah Turunkan api dari langit Yesus bilang Tidak Cukup tanda bagi angkatan jahat ini Tanda apa? Yunus Kebangkitannya Tetapi kemudian Antikristus itu datang Menurunkan api dari langit Langsung orang bilang Wah ini Tuhan Karena itu tanda cuma Tuhan Setan bisa contoh Bisa loh Perhatikan kalimat saya Pak Waktu kau lihat dari PL Setan Tuhan turun api Tuhan turunkan api dari langit Kok ini menjadak Si antikristus Kok bisa Pak? Yes Tuhan izinkan Dia bisa bikin mujizat yang sangat hebat Menyerupai mujizat yang biasanya Hanya Tuhan kerjakan Jadi setan bisa bangkitkan orang mati Siapa bilang tidak? Bisa Bisa Dia akan menciptakan kepalsuan Dan menduplikasi banyak hal Tapi setan tidak bisa Mendemonstrasikan kebenaran Karena dia penuh dengan Kepalsuan Dia bisa mengkamuflase semua Waktu kita baca Anam-anam itu Maka binatang kedua Menyembuhkan binatang pertama Yang sudah tidak bernyawa Dan memberikan kepada dia kehidupan Wow Hebat sekali Spektakuler sekali Maka hati-hatilah Jika engkau menjadi pecandu Terhadap mujizat Baru mau percaya sama Tuhan Semoga kita adalah orang yang cinta Kepada kebenaran firman Tuhan Mujizat boleh ada Boleh tidak Engkau mengerti Alkitab Itu mujizat yang paling hebat Engkau bisa beriman sungguh-sungguh pada dia Luar biasa Kalau Tuhan mau bikin apa Itu urusan kecil Gampang sekali Tuhan bisa bikin apa yang dia mau Persoalannya Percayakah engkau Akan firmannya Itu yang jadi penting Sehingga susur aku Dikatakan si Nabi Palsuni Pergi keliling dunia Semua raja-raja Orang-orang dipengaruhi Untuk sebuah pengarang yang besar sekali Perang apa Perang yaitu Ari Allah yang maha kuasa Perang apa ini Inilah titik Akhir jaman yang hebat itu Dimana Tuhan turun Kristus itu turun Pada akhir jaman Kita sudah hidup pada jaman akhir Menuju akhirnya jaman Kapan Kita juga tidak tahu Tapi yang kita tahu Bahwa setan kerja terus Supaya pada Parang yang strategis Waktu Yesus turun Mereka sudah banyak pasukannya Jadi dia persiapkan Orang banyak Dia tipu orang banyak Dengan apa Mujijat Mari kita lihat Sesering kekasih Di dalam Matius 7 Yaitu 15 Apa sebetulnya Yang digambarkan oleh Alkitab menjadi nasihat Bagi kita Sangat menarik Di dalam Matius Pasal 7 Yaitu 15 Dikatakan seperti Waspadalah Terhadap Nabi Nabi palsu yang datang Kepadamu dengan menyamar Seperti domba Tetapi Sesungguhnya mereka adalah Serigala yang Domba loh Domba Seperti Tapi serigala Lalu pada waktu kita baca Ayat 21 22 23 Makin kaget kita Ternyata Si Nabi palsu ini Apa Bisa bikin mujijat Bisa Mereka bikin mujijat Dalam nama siapa Nama Yesus Lalu waktu Kemudian mereka Bukankah kami Telah membuat mujijat Dalam namamu Mengusir setan Dalam namamu Langsung Yesus bilang Enyalah pembuat Kejahatan Aku tidak kenal engkau Loh Kan menyembuhkan Dalam nama Yesus Bikin mujijat Dalam nama Yesus Usir setan Lagi dalam nama Yesus Kok Yesus bilang Mereka pembuat kejahatan Karena mereka Hanya penuh kebalsuan Mereka membuat itu Untuk diri mereka Bukan Untuk memuliakan Tuhan Celakalah Siapa yang bergantung Sekali lagi Hanya kepada Sebuah mujijat Lalu engkau Kejar-kejar pendeta Dan mengkultuskan Engkau sudah memusuhi Dan menghina Kristus Semoga tidak ada Di antara kita Yang menghina Yesus Dengan mengagungkan pendeta Orang boleh Mau kagum sama saya Saya malah Makin dikagumi Makin takut Biasa-biasa saja lah Ya Ada orang bilang Pak Ada orang lo gak suka Sama bapak Katanya bapak Kurang kasih Saya lebih suka itu Jadi makin berdoa Aku kan Biarlah Enggak apa-apa Ini saya Jelek Aku bilang jelek Bagus Aku bilang bagus Kau suka syukur Enggak sudah Pokoknya Aku katakan Apa yang harus Aku katakan Aku yakin Tuhan suka aku Itu yang penting Kalau kau bodo amat Kau kan gak punya surga Tuhan yang punya surga ya Kau benci aku Kalau Tuhan suka aku Ya bagus Aku sampai surga Kan ya Kalau aku sampai surga Kau benci aku Berarti kau gak ikut aku Kan gitu saja Nah kemana kau Urusan kau lah Seterhana ya Jadi jangan takut Dibenci orang Jangan hidup Mau menyenangkan orang Hiduplah menyenangkan Tuhan Dan waktu kau menyenangkan Tuhan bisa jadi orang Gak suka sama kamu Kalau saya bilang begini Pendeta-pendeta Bikin mujizat Hati-hati ya Lihat Matius 7 21, 23 Pasti mungkin ada pendeta Yang telinganya panas Lalu bilang saya Itu pendeta Bikman itu Pengajaran bagus Urapan kurang Nah loh Karena saya pernah diomong Seperti itu Saya ketawa saja Oh ya Saya pengajarannya Pak Bikman bagus Tapi urapannya kurang Ini apa istilah ini Saya linglung Saya bilang di bacal kitab Gak ketemu saya Pak Kalau pendeta ini Pak Memang urakan kotbahnya Pak Tapi urapannya hebat Pak Eh urakan kotbahnya Urapannya hebat Goblok bagi saya Sorry Kenapa Tidak ada satu rasul pun Tidak ada satu nabi pun Yang tidak mengerti pengajaran Bisa ngerti Kalau sampai orang tidak tahu Isi alkitab Tidak mengerti pengajaran Sudah bukan hamba Tuhan Soal kesembuhan Soal lain-lain Itu urusan kecil Saya selalu suka mengatakan Saya tidak ceritakan Apa yang saya lakukan Dan orang sakit sembuh Bagi saya itu urusan Tuhan Saya akan ceritakan kebenaran Saya tidak suka orang suka saya Ikut saya hanya karena saya doain Dia sembuh Misalnya Saya tidak Terasa saya guilty Kalau orang ikut saya karena itu Dan saya tidak mau itu Satu ibu telpon saya Pak Ini cucu saya sakit Doakan Pak Oh iya Good Kita doa sama-sama Kenapa ibu mesti telpon saya Bapak Bapak doanya Abdul Hah loh Apa ini Waktu yang lalu loh pak Saya pun lupa Bapak doakan suami saya Begitu Bapak doakan besok Suami saya sembuh Hari ini cucu saya sakit Saya yakin Tuhan pakai Bapak lagi Wih tuh Saya bilang ibu Tuhan pakai saya Puji Tuhan Tapi kalau kemudian ibu menaruh itu Lalu saya jadi ibu tamanya Hati-hati ibu Kita dua sama-sama Tolong ya Tidak ada dua saya Abdul Kuasa Tuhan yang Abdul Ibu doa saya bantu Kita doa sama-sama Oke Tidak pernah saya menyembuhkan suami ibu Tuhan yang menyembuhkan Kalau itu soal besoknya sembuh Ya memang puji Tuhan lah Berkat datang di rumahmu Mari kita doa Ya kita doa Ya Kemarin suaminya sembuh Tidak tahu kalau besok lagi cucunya sembuh Yang jelas waktu sakit ditelepon Sembudak cerita Karena pas cucunya sakit lagi Baru telpon lagi Baru cerita ke belakang kan Tapi kenapa saya mesti cerita itu Satu orang bilang sama saya Pak si Anu itu konglomengrat besar Dia bertobat waktu bapak layani Dia sungguh-sungguh yakin Istrinya bilang Pak Almarhum Hanya taunya bapak saja Sehingga minta saya untuk waktu itu ada kebaktian Khusus di rumahnya Tapi saya mesti pergi Suri Saya gak bisa Ini orang penting sekali Karena saya rasa bukan saya lah Jadi saya gak pernah cerita ke kiri kanan itu Andalah Tuhan yang ngurusin dia Urusanku cuma satu Aku mesti menyatakan kebenaran itu Itu saja Lain-lain itu urusan Tuhan lah Bisa ngerti Kita mesti belajar Jujur saja lah Hati kecil saya ini Kalau kau tanya Bapak gak pengen emangnya dipuji dan terkenal Waduh suka banget aku Jujur saja saya ini manusia loh Munafik kalau saya bilang saya gak suka dipuji Munafik kalau saya bilang saya gak suka digagumi Omong kosong itu Munafik kalau saya bilang saya gak suka uang Saya suka semua orang yang suka Saya manusia normal Tapi itu yang jadi persoalan Karena kita mesti belajar apa yang Tuhan suka Dan celakanya Yang Tuhan suka aku kurang suka Agak beda selera kami Ya Makanya saya mesti berdoa terus Tuhan gimana ini tolong aku Apa yang kau mau Kadang-kadang oke menurutku Tapi susah juga Ya saya suka bilang toh Kalau ku bacal kita tampar kanan kasih kiri Alamak Berat kali bacanya itu Ngalamin apa lagi Tampar sebelah kasih sebelah lagi Berat Di fitnah aja Wah udah keberatan Doakan musuhmu Ya ku doakan Tuhan tolong dia Berkati Berkati dia Tuhan Ketemu besok Muak pula awang liatnya lagi Padahal doa sudah begitu Apa gak Tuhan bilang Ah Bikman kurang ajar kau Kemarin kau bilang Kau doa berkati dia Kau liat mukanya Sakit perutmu Apa gak Tuhan liat kita Kayak apa Saya jujur loh Lalu lah mati pulang Aduh Tuhan ampun Kemarin sih bertarung nih Doain Aku ampuni dia Aku gak mau hitung-hitungi Berkati dia Cocok banget sama kitab suci ya Begitu ngeliat mukanya lagi Kau lagi Datang lagi tuh benci tuh Alah pulang kita Malulah Ternyata kita hanya jago ritual Tapi bukan spiritual Awas disitulah nanti Nabi palsu itu menang Masuk dia Menawarkan berbagai kepalsuan Dalam kehidupan Karena itulah Kita harus berhati-hati Mujijat-mujijat Jangan menjadi pegangan Di dalam kehidupanmu Hati-hatilah Supaya kau jangan terjebak Cintai Tuhan Orang mau belajar kebenaran Nanti dapat masalah Bingung Anak sakit Istri sakit Ini sakit Akhirnya lari ke tempat-tempat Yang akhirnya suman bisa dapat kesembuhan Maafkan saya Saya akan mengatakan Imanmu terlalu payah Jangan bilang sama saya Bapak gak ngerti sih pergumulan saya Saya tahu pergumulanmu Tapi saya tahu Ambisimu yang terlalu kelewatan Saya udah doa loh Pak anak saya udah sembuh Saya bawa pendeta Anu sembuh Lalu kau pikir Tuhan yang sembuhkan Apa pendeta itu? Saya mau tanya Lalu bilang Tuhan toh Lalu kenapa pendeta itu yang dipakai Tuhan? Hati-hati loh Mungkin Tuhan selagi jorokin kau Ketempat yang salah Kau mau itu Ambil Dapat kau sembuhkan Tapi kau hilang aku Hilang kebenaran dari hidupmu Hati-hati Please Sesuatu yang kita pikir bagus Isinya bisa racun yang mengerikan Umpan tikus itu selalu menyenangkan Waktu tikus masuk dan makan Terperangkap dan habislah dia Tidak bisa keluar Kalau Tuhan mau menyembuhkan Apa sulitnya kau yang doa Anakmu sembuh? Kalau Tuhan mau Tapi kalau kemudian kau doakan Anakmu mati Jangan marah kau sama Tuhan Yang ada kau cemburu Tuhan kenapa anakku yang ke surga? Akulah mestinya duluan Tapi Tuhan ambil anakmu Jangan marah Tuhan punya banyak hal dalam mendidik kita Kepahitan, kegetiran Seringkali jadi guru yang terbaik Bagi orang percaya Banyak orang suka bilang Pak orang itu baik kok sakit ya Ini kawannya kawan lain-lain ini Ini brengsek-brengsek Pada sehat-sehat ini semua Maaf Seringkali itu tidak mengerti Cara Tuhan berdialog dengan Orang kepercayaannya Orang yang dicintainya Kepahitan, kegetiran Menjadi luar biasa Tapi barang siapa terbiasa Dengan enak-enak Dengan gampang-gampang Nabi palsu gampang Karena bisa supply yang dia mau Dan dia dapat semua Dan tersesatlah Ingat ya Nabi palsu Namanya juga Nabi palsu Aspal kan Kayaknya kita beli branded Tapi kok murah banget Karena aspal Nah itulah setan Produk Tuhan itu diduplikasi sama dia Jadi murahan Dia seal Dan kita beli Bahaya Hebat 14 dan 15 ini connecting yang menarik Ayat 15 dikatakan apa? Lihatlah Aku datang seperti pencuri Berbahagialah dia yang berjaga-jaga Yang memperhatikan Pakaiannya Supaya ia Jangan berjalan dengan telanjang Dan jangan kelihatan kemaluannya Loh Kok tiba-tiba datang seperti pencuri Di atas ada perang Apa urusannya ini? Korelasinya apa? Dengan segera kita mudah menemukannya Nabi palsu ini Dikumpulkannya banyak orang Untuk melawan Kristus Pada hari peperangan Tapi buat anak Tuhan Yesus bilang apa? Bagi kau Jangan kau perdulikan itu Jangan kau takut itu Seperti apapun si Nabi Palsu hebatnya Kalau kau Berjaga Jagalah Di Injil Yesus sudah katakan Bolak-balik Ya Bagaimana dia bicara itu Di dalam bagian Alkitab Matius 24 43 Lukas 12 39 Dia ngomong Tentang dia akan datang Seperti pencuri Nggak ada yang tahu Jadi urusan kita apa? Gampang Berjaga-jagalah Apa itu Pak? Baca Alkitab itu Lakukan apa yang Tuhan mau Enough Maka puaslah hidupmu Nggak usah tebak-tebak yang lain Pak kapan Yesus datang? Jangan kau tanya Aku pun nggak tahu Dan kau kenapa mau tahu? Apa untungmu kalau tahu? Sorry Saya selalu ingatkan Berbahagia lah kita orang Kristen Manusia ini Kalau kita tidak tahu hari esok Karena dengan demikian Ada harapan yang indah Karena kita nggak tahu Tapi kalau kau tahu hari esok Besok dagangmu bangkrut Apa nggak stress kau malam ini? Untunglah kau nggak tahu Besok apa yang terjadi Kau bisa tidur Tahu-tahu nggak bangun lagi Banyak kemungkinan kan Hari ini kita ngomong Wah ketawa-ketawa Tahu-tahu pulang di lip itu mati kau Bisa nggak? Bisa Siap-siap kau Loh ya kalau mati siap-siap lah Kalau Tuhan angkat kan Kau pikir ditabrak mobil baru mati Tahu-tahu kau jalan Belum sampai lip ke senggol sama ku Gedebuk Pak mati kau Lu ke senggol pendeta kok mati? Ya puji Tuhan kalau masuk sorga Berarti aku ngejorokin ke sorga kan? Tapi kalau kau ke neraka Ya siap-siap lah kau situ Tapi gimana dong Pak Kalau saya nanti masuk neraka kan ngeri Ya kalau kau nggak masuk neraka Hidup benar Lakukan firman Tuhan Just simple Tuhan nggak bikin aneh-aneh kok Itu namanya berjaga-jaga Dia datang seperti pencuri Nggak ada yang tahu Jadi jangan pusingkan Nabi palsu Dengan segala mujijatnya itu Tapi berjaga-jagalah Selamatlah hidupmu Simple kan? Nggak ada yang aneh-aneh kok Ini kita wahyu Jadi indah banget Ih Kalau gitu Nggak ada yang aneh-aneh dong Pak Menderita gini Nggak makan Nggak minum Eh kenapa kau pusingkan itu? Masa Tuhan jahat menyiksa kau? Sampai kau nggak makan Nggak kuat Kau tanggung lapar itu Sorry Tuhan bukan itu Tuhan akan mampukan kita Bertanding dalam kehidupan kita Sampai dia berkata Berbahagialah engkau yang dianiaya Wih Kok bisa-bisa? Yes Karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagimu Dianiaya saja kau bahagia Pasti engkau akan selalu terjaga Apapun yang datang Tapi kalau pikiran kita Ikut Tuhan itu mulus Nggak ada persoalan Tau-tau ada persoalan Lalu datanglah Nabi palsu Oh beres Persoalan gampang Ini jalan keluar Oh iya langsung kau rasakan Persoalan itu selesai Sebetulnya kau ditangkap setan Hati-hati Hati-hati Semua keinginanmu terpenuhi Nah itu pasti setan Ikut Tuhan ingat ya Kenapa sampai Tuhan bilang Kau mau ikut aku? Sangkal dirimu Pikul salimu Dan saya harus berkata padamu Nggak enak Kalau kau mau enak Ikut setan Apapun yang kau mau boleh Karena suam-suam gigi itu laudokia ya Itu di dalam wahyu Yang di pasal mula-mula Di dalam pasal tiga Itu kan Tuhan bilang Laudokia kau pikir kau kaya Kau pikir kau hebat Kau telanjang kau miskin Ini kalimatnya Jangan sampai Engkau Telanjang Dan Kelihatan kemaluanmu Artinya Jangan sampai Engkau itu hina di hadapanku Karena engkau hidup dalam dosa Itu loh Maka kebenaran Harus menjadi prinsip yang kuat Pegang Jangan menjual diri Hanya soal-soal mujizat kecil Ingat Kalau Tuhan mau menyembuhkan kau Itu soal kecil Tapi kalau kau sakit Dan tetap sulit Ingat Tuhan sedang beracara dengan engkau Apa yang dia mau Tidak usah pusingkan Yang penting kau taat dan percaya Pasti Tuhan selesaikan Saya selalu ketemu banyak orang Sesudah kesulitan hidup Ngobrol-ngobrol Waduh perspektif hidupnya berubah Justru karena pengalaman pahitnya Saya perhatikan Saya dengar kalimat Wow Ini orang hebat Karena pengalaman pahit Yang dia alami Kadang-kadang Kalau kita ngeliat dari luar Kasian gitu ya Padahal sebetulnya Kalau mau jujur Di respect dalam lagi Yang kasian kita Puji Tuhan Dia sakit Makin ngerti Kendak Tuhan Pemeliharaan Tuhan Kita yang tetap sehat Tidak pernah Cuma ngomong Puji Tuhan Puji Tuhan Tuhan baik Tuhan baik Tapi kita tidak ngerti Karena kita tidak ngalami Maka kalau pada waktunya Kita ngalamin Ingat Tuhan Tuhan tidak salah Berjaga jadalah Apapun terjadi Tuhan baik Jadi jangan sampai Kau tergoda Setan menawarkan yang salah Jadi apa yang kita lakukan Berjaga-jaga saja Lalu apa-apa Jangan sampai kau Dapat Dan ditemukannya Tidak siap Nah maka dikatakan Lalu dia mengumpulkan Si setan itu Mereka di tempat Yang dalam bahasa Ibrani Disebut Harmageddon Harmageddon itu Di antara lokasi Gunung Megiddo Atau Montabor Turun dikit Megiddo Di sebelah sini ada Karmel Ini lembah Jadi lembah ini Sebetulnya disebut Harmageddon Bukan lebih kepada geografis Tapi sebutan tempat Karena itu memang tempat Di dalam perjanjian lama Daerah situ Daerah yang sangat terkenal Di Megiddo Deborah dan Barak Mengalahkan Sisera Dengan perang yang luar biasa Deborah hakim wanita Lalu maju per perang Dan menang Pada waktu itu Barak ikut perang Tapi Barak dipermalukan Karena laki-laki satu ini payah Deborah sudah bilang Majulah Barak Tuhan menyerahkan Sisera padamu Tapi Barak ketakutan Oh jangan Mesti kita sama-sama Baik Aku akan maju Kata Deborah Tapi hilang kehormatan Deborah maju Barak ngikut Dan menang Deborah Mendapat kehormatan Barak laki-laki payah Ini laki-laki cengeng Seperti ini Tidak ada kehormatan Sekalipun ikut Dalam medan dan perang Sisera kalah Itu di Megiddo Di kemudian hari ini Daerah peperangan Dan daerah ini Sesuai merupakan Lintas yang sangat menarik Kalau kita dari tarik Dari Mesir Menuju ke Surya Sekarang ini Cess Panjang begini Nah itu lewat Kalau ditarik garis gitu ya Lewat yang namanya Lembah Harmageddon Strategis Siapa yang pegang Lembah Harmageddon Pasti menang perang Karena disini logistik Jadi kalau dalam Apa namanya Strategi perang Kalau orang perang Lalu lihat-lihat nanti Di mapping itu Cetak Wah Ini mereka perang Logistik datang dari sini Lewat mana Jembatan Anu Jembatannya dulu Yang dihancurin Buang Hancur jembatan Terisolasi lah ini Kalau sudah terisolasi Musuh gampang untuk menghancurkan Jadi perang Harmageddon Adalah perang strategis Sehingga dengan perang strategis Yaitu perang Pada kedatangan Kristus Lalu apa yang kita perlukan Ternyata sederhana lo Cuma Berjaga Jaga Semua petunjuknya sudah komplit Berdoa lah Lakukan kendak Tuhan Lalu berbahagialah kau Kalau kau dengar firman Kau renungkan Kau lakukan Just that Semua kita bisa Jangan bilang tidak Kecuali memang kita tidak mau Semua kita tahu kebenaran Tinggal baca Jangan bilang tidak tahu Ini bukan soal bagaimana Kau berkotbah Teologi Filosofi yang tinggi No 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 Tuhan melakukan apa yang Tuhan suruh Jalankan sepuluh hukum itu Dengan kesimpulan dua Kasih Tuhan alamu Dengan sekena patimu Jiwamu Kalbudimu Dan Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Sederhana kan Jangan bilang tidak bisa Oleh karena itu Sesudah aku yang kekasih Di dalam bagian-bagian Seperti inilah Kita dihidupi Oleh kebenaran itu Sehingga Harmageddon Adalah sebuah istilah Yang mengacu Kepada tempat yang strategis Bukan lokasi Kalau ini jadi perang benaran Nanti perang di Harmageddon Ya ampun Boro-boro perang Antar negara Kita turun saja Sudah penuh disitu Karena kecil lokasinya Karena kecil lokasinya Ya Nggak perlu satu nuklir Jatuh disitu Rudal saja pun sudah Menghancurkan Harmageddon Selesai sudah Tetapi ingat Itu strategis Logistik bisa digunting disitu Siapa yang pegang itu Kemungkinan untuk menghantam Ke kiri ke kanan Menjadi mudah Karena itu titiknya Sama seperti Israel Kalau mau menghantam Iran Dengan pesawat Maka mereka akan berjam-jam Untuk sampai ke Iran Karena sekian ribu kilometer Mereka pakai pesawat terbang Mau silakan Mau pakai yang berapa Sekian jam Rudal Lebih cepat Itu sebab disebut-sebutkan Ternyata ada tempat Satu lokasi Di Irak yang akan dimanfaatkan oleh Di Iran Ya di Irak yang akan dimanfaatkan oleh Israel Kalau itu Nah Pesawat tempur Israel Sempat untuk menghancurkan Iran Untuk mempunyhanguskan Dia punya Pusat-pusat nuklirnya Jadi kalau kita lihat perang itu Satu rudal saja Jatuh kalau di Armageddon Ya hancur semuanya Tetapi bisa jadi Irak Itu menjadi Armageddon Dalam tanda petik Tempat strategis Untuk mengalahkan Iran Kalau ini jadi perang Tentu kita tidak ingin Tapi bisa jadi perang Pak Bisa saja Kita mana tahu Tuhan kapan mau datang Tapi tidak usah kita hitung-hitung Kayaknya Tanggal 8 Bulan 8 2008 Udah lewat itu Ntar lagi dikit-dikit lagi ya Tanggal 8 Bulan 8 2008 Aduh mak ngeri amat ya Pukul 8 Lewat 8 Semualah kok bikin 8-8 Enggak 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 Kita gak tahu kapan Makanya kegetolan orang perang teluk Diitung-hitung lah Inilah Katanya Yesus mau datang Batal Inilah chips lah Apalah Hati-hati Jangan termakan isu Merdekalah hidupmu Kapan Tuhan mau datang Itu bukan urusan kita Besok Siap Besoknya lagi Siap Karena kita berjaga Just that Simple-simple saja Itu Alkitab kok Jadi Harmageddon Itu strategis Perang strategis Yes Karena pada waktu Yesus datang Sebagai hakim Itulah perang terakhir Waktu Yesus datang pertama Dia menebus dosa manusia Kalau kita gak percaya sama Yesus Sampai naik sorga Masih ada roh kudus Hei Kemarin Yesus datang Kau tidak mau percaya Sekarang percaya Kita nyesel Bisa diampuni Maka dibilang menghujat roh kudus Yang tidak diampuni Apabila apa Kalau roh kudus udah ngomong Bolak-balik Gak mau Gak mau Mati nurani kita Yang gak terampuni dosa kita Oke Nah Tapi Yesus datang dua kali Sudah gak ada urusan lagi Karena itu adalah Final war Itu perang yang final Terakhir Gak ada lagi Jadi kalau orang ulangan Kau gak lulus yang waktu kedatangan pertama Kedatangan kedua itu ada kesempatan her kan Namanya ujian susulan ya Bukan ujian susulan Ulangan lagi Jadi udah ujian gagal Terus ada her kan Tapi kalau kau gak lulus juga Malaikat bilang Udah ujian gak lulus Dikasih her Gak lulus juga Heran aku Kata malaikat Her Heran Udah dua kali ujian gak lulus juga Maka jangan main-main kau Kalau Tuhan Yesus Datang Saya kasih contoh Ingat Waktu murid-murid dikasih tahu Empat kali Anak manusia Akan ditangkap Dibunuh dia Niaya Disalipkan Mati Pada hari ketiga bangkit lagi Empat kali secara khusus Belum lagi berkali-kali Secara tidak langsung Murid-murid masih gak ngerti Yesus ditangkap Petrus menyangkal Murid lain lari Tunggang-langgang Siudas malah jual Yesus Ngeri gak? Udah dikasih tahu loh Kalau gak lain ya Udah dikasih tahu Empat kali secara khusus Gak ngerti juga Mereka kebingungan Barulah waktu Yesus bangkit Mereka kekubur Lihat kosong Alkitab mencatat Sekarang Waktu mereka lihat kubur kosong Mengertilah mereka Apa yang dikatakannya Geblek gak? Sudah dikasih tahu Bola balik Baru tahu nanti Sesudah bangkit Tapi ingat ya Gak lulus kan? Gak lulus Tapi Yesus datang lagi Hei kau Kau Ah mereka her nih Rasul-rasul ini Ampun-ampun lah mereka Sehingga waktu inaugurasi Peresmian gereja Hari Pentecostal Lulus semuanya Kecuali Siudas Karena sudah mati dia Ya jangan main-main dengan dosa 30 keping perak Harapan dia beli real estate Tapi memang dia beli real estate abadi Karena itulah kuburnya Ya Itu 30 keping perak Tanah darah Sudara kalau baca itu ya Saya suka pikir-pikir Kita pikir-pikir Kita dapat uang menjual Kristus Habis itu Itulah kubur kita Kalau cuma membeli kubur kita Ngapain kita jual Yesus? Nah itulah orang bodoh Dan celakanya Lebih banyak orang bodoh Daripada orang pintar Sehingga banyak orang Menjual Yesus Daripada menjadi pengikut yang benar Hati-hati Masih untung Ada herlo Sesudah kebangkitan Tapi Yesus datang dua kali Sudah ada lagi Kau didapatinya setia Didapatinya kau memiliki Pakaian putih Kata kitab wahyu pada Pasal 3 Tentang Laudokya Kesucian Sehingga tidak dilihat Kemaluanmu Dosamu Tuhan memanggilmu Sabah selain kau Mbakku yang baik Dan itu jangan pusing Dengan akhir zaman Apapun terjadi Akan banyak gelombang Bukan cuma zaman kita Zaman dulu pun Para rasul sudah di Aniaya Makan gak makan mereka Masuk penjara Babak belur Tapi mereka tetap nyanyi Memuji Tuhan Dan mereka menang Jadi susur aku yang kekasih Harmageddon Just perang strategis Ya Kalau kita bilang misalnya Tangkupan perahu Itu secara geografis Kan itu lembang Tapi lokasi itu terkenal Dengan nama Tangkupan perahu Karena ada legendanya Tapi Dikenal menjadi Tangkupan perahu Aslinya itu bukan Daerah itu lembang Di lembang itulah Namanya si tangkupan perahu ini Terkenallah tempat ini Jadi objek wisata kita Maka demikan juga Harmageddon Itu menjadi tempat terkenal Strategis dalam peperangan itu Jadi perang kita strategis kan Jadilah pemenang Ingat Yang kita perlukan cuma satu Berjaga-jagalah Kapanpun waktunya Siaplah Jadi kalau gitu pak Saya gak perlu takut apa-apa Ya jelas Tuhan sudah bilang padamu Apa yang perlu kau takutkan Aku menyertaimu sampai Akhir jaman Puji Tuhan Tuhan akan menyertai kita Sampai akhir jaman Apa yang kita takutkan Maka mari kita jalanin hidup kita Berarti wahyu Mirip dong pak sama injil Siapa bilang tidak Itu sebab kitab wahyu Kalau kita baca Sangat menghibur Ini bukan nakut-nakutin Maka orang kotban Nakut-nakutin Itu kelewatan itu Mana pernah kitab nakut-nakutin Itu kerjaan pendeta itu Supaya semua orang ikut dia Salah Kebenaran memerdekakan Tetapi kebenaran juga Tidak meninapobokan ya Gak boleh nakut-nakuti Tapi tidak boleh meninapobokan Kebenaran adalah kebenaran Kau suka ayo Tidak pinggir Strike point Maka Kalau kita baca Puji Tuhan Akan ada perangi Yes Nabi palsu itu hebat Yes Tapi apa kata Tuhan Aku akan datang Seperti pencuri Berbahagialah Dia yang berjaga-jaga Kalau gitu jelas Simple saja kan Mari kita jaga-jaga Selesai Tapi Nabi palsunya jago amat pak Biarkan dia disitu Makin jago dia pak Makin bagus itu Lu kok gitu pak Karena kalau makin jago dia Makin tidak bertobat dia Makin tidak bertobat dia Ke neraka dia Ingat Sorga longgar Orang bodoh melawan Tuhan Dia akan pergi ke neraka Tapi orang setia akan ikut Tuhan Tidak ada yang salah Sesuatu Maka saya pikir-pikir Baca lagi wahyu Maka itu sebab kitab wahyu Sangat tepat kalau disebut Kitab penggembalaan Gereja Jangan Takut Itu inti sarinya Ini yang terjadi nih Kita dikasih tau nih ke depan Udah tau kan semua Udah Udah tau Udah Bakal ngeri Iya Bakal hancur-hancurat Iya Ada mujizat dari setan Iya Setan jago Iya Semua ya Lalu kalau gitu Apa harapan kita Cuma satu Berjaga-jaga lah Kalau jaga-jaga kenapa Berbahagialah Kenapa Karena Tuhan akan mengangkatmu Ya kalau gitu simpel kan Biarkan setan itu pestavorah Tapi pak banyak yang ikut pak Biarkanlah mereka yang bodoh-bodoh itu ikut ke situ Bisa ngerti Makanya kalau kau mau Kasihanilah mereka Mereka hanya orang bodoh yang tak ngerti Akhirnya mereka pikir mereka ikut Tuhan Padahal ini mereka kecewa Karena yang mereka tangkap Nabi palsu Bisa tau Mereka kan kecewa di ujung jalan Tapi hairnya sudah gak ada lagi Cut off Sebelum mereka tersesat habis Makanya Seperti setan itu mutar-mutar Kau pun harus mutar-mutar Artinya membawa jiwa ya Doa Lalu turun ke bawah Siapa yang gak kenal Tuhan Kasih tau Ajak ibadah Ceritakan kebenaran Itu loh Habis berdoa kau Habis puasa Jangan berhenti Beritakan Injil itu Demonstrasikan perbuatan itu Kalau cuma dua puasa Gampang itu Berdoa kau gak makan kau Itu namanya dua puasa itu Tunggu kau sehari disini Selesai kan Selesai Tapi kau tidak lakukan yang Tuhan mau Omong kosong itu Itu ritual saja Karena itu doa Bagus Paksa Bagus Keluar dan lakukan Itu yang Tuhan mau Maka dengan melakukan kebenaran Engkau sedang berjaga-jaga Maka apapun terjadi Engkau tak perlu takut Kapanpun waktunya Puji Tuhan Perang strategis Hanya dimenangkan dengan satu kata Berjaga-jagalah Selamat menikmati pergumulan Dengan Tuhan Maka betulan dikatakan Pemasmur Firmanmu Pelita Bagi kakiku Terang Bagi jalanku Sekarang saya akan tanya Siapa yang tiap hari Belajar Alkitab Entah baca Entah buku Pokoknya tiap hari Dia ada bahagia Ada aja Dia renungin Puji Tuhan Sedikit ya Ingat Kalau sedikit berarti sorga Ya Jadi makin sedikit kalian angkat Makin bahagia aku Nah biarlah Tuhan Dulu aku lain ya Aduh kok sedikit amat Kalau sekarang Eh sedikit Biar kau yang banyak-banyak itu Mau mati-mati kau situ Jangan main-main Ini Tuhan Mau selamat Serius Kan gitu ceritanya ya Jadi sekarang privilege kita itu hebat Oke Pak masa ikut Tuhan jadi minoritas Bodoh sekali kamu Berarti kamu pilihan Namanya Kopassus itu Pasukan khusus itu Sekarang Kopassus kita kegendutan Karena terlalu banyak divisinya Terlalu banyak tentaranya Mana boleh Namanya pasukan khusus Selalu dikit Pasukan elit Pilihan Banyak dipanggil Kita masuk yang mana Halo Banyak-banyak dikit lah Pak Ya banyak-banyak dikit Maksud apa Ya banyak kebuang dikit Yang ketolong Jangan ya Maka saya harap saudara pulang Mulai rubah ya Konsep kita Paradigma kita Baca Lihat Jalani Baru belajar Nikmati hidup Pasti Tuhan akan tolong engkau Selamat menjadi pemenang Dan engkau bukan pecundang Amen Kita telah mendengarkan firman Tuhan Yang disampaikan oleh pendeta Bikman Shreit Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi mitra pama Dalam melayani melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon 392-4229 392-4229 Atau melalui SMS Di 0811-991087 0811-991087 Atau juga bisa mengikuti website kami Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati